Ini kita klik, nanti akan ada tulisannya apakah Anda ingin menginstall update ke aplikasi yang sudah ada, data Anda yang ada di saat ini tidak akan hilang. Jadi data kita, set kita itu akan aman sahabatku ya, kita cuma mengupdate saja ya. Kita klik saja untuk install sekarang, ini supaya hasilnya lebih maksimal kalau kita update WA terbaru 2022 ya. Atau cara update WhatsApp terbaru WA Original 2022. Jadi untuk sahabatku akan saya kasih tahu untuk cara yang benar update supaya hasilnya maksimal kita bisa menuju di web. Nanti akan saya kasih tahu caranya ya. Jadi supaya kita bisa menikmati fitur-fitur yang ada di WhatsApp ya sahabatku ya. Dan juga supaya WhatsApp kita itu tidak lemot. Jadi untuk mengecek apakah WhatsApp kita itu sudah update apa belum, akan saya kasih tahu caranya ya. Yang pertama untuk sahabatku bisa langsung masuk saja di aplikasi WhatsApp, kita cek. Setelah seperti ini, sahabatku tinggal pilih saja titik 3 yang paling atas, yang kanan itu. Kita akan klik. Setelah muncul seperti ini, yang perlu sahabat lakukan yaitu sahabatku tinggal pilih saja yang namanya setelan. Kita klik. Setelah seperti ini, sahabatku tinggal pilih saja yang namanya bantuan. Setelah seperti ini, sahabatku tinggal di cek saja untuk info aplikasi. Kita cek, kita klik. Di sini adalah versi yang lama sahabatku ya. Kalau punya sahabat masih versi 2.22.5.72, jadi ini versi yang lama ya. Jadi sahabatku bisa di update ya. Kita tidak harus update di playstore ya. Kita coba update di web atau di Google nanti, sahabatku ya. Supaya mungkin hasilnya lebih maksimal lagi ya. Jadi kita mencoba update melalui Google ya nanti ya. Akan saya kasih tahu caranya, sahabatku. Jadi supaya fiturnya itu mungkin agak berbeda, sahabatku ya. Mungkin bisa lebih lengkap atau dengar-dengar lebih baik kita update-nya lewat Google Chrome saja ya. Jadi untuk cara update-nya sangat mudah untuk sahabatku. Akan saya kasih tahu ya. Akan saya kasih tahu. Yang pertama yang perlu sahabat lakukan, sahabatku buka saja di Google Chrome. Setelah seperti ini, sahabatku cuma ketikkan saja yang namanya www.whatsapp.com. www.whatsapp.com. Setelah seperti ini, kita klik saja OK. Nanti akan muncul seperti ini, sahabat. Terus kita scroll. Kita scroll. Kita pilih antara ini ada pilihannya ya. Unduh via PC, Android, atau IPON ya. Jadi menyesuaikan untuk HP Android sahabat. Kalau HP Android sahabat IPON, pilih IPON. Kalau Android di HP sahabat PC, pilih PC. Dan bila HP Android, pilih saja untuk HP Android ya. Karena HP saya HP Android, saya akan pilih untuk HP Android. Nah, nanti akan muncul seperti ini, sahabat. Akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, sahabatku klik saja untuk klik unduh sekarang. Kita coba klik lagi. Ini sudah. Saya klik. Kita tunggu, sahabat, untuk beberapa detik ya. Kita tunggu. Kita cek di sini. Apakah sudah terdownload. Ya, ini masih download ya, sahabatku ya. Nah, saya juga bisa mengasih sahabatku lagi ya. Kasih tahu ya. Jadi untuk cara mengetahui sudah mendownload atau belum, itu klik saja ke 3 di sini. Terus pilih saja yang namanya. Kita batal lah, kalau sudah download ya. Download. Terus kita cek di sini ya. Nah, ini masih dalam cara mendownload ya, sahabatku ya. Untuk mempersingkat waktu, akan saya percepat ini, sahabatku ya. Sahabatku, ini sudah penuh ya, sahabatku ya. Setelah sudah penuh, kita tinggal pergi saja di aplikasi WhatsApp kita ya. Kita tinggal klik ini ya. Ini kita klik. Nah, nanti akan ada tulisannya, apakah Anda ingin menginstall update ke aplikasi yang sudah ada. Data Anda yang ada di saat ini tidak akan hilang. Jadi, data kita, setelah kita itu akan aman, sahabatku ya. Kita cuma mengupdate saja ya. Kita klik saja untuk install sekarang. Ini supaya hasilnya lebih maksimal, kalau kita menginstall mengupdate lewat Google Chrome. Kita klik saja, sahabatku. Kita klik lagi ya. Kita klik. Kita tunggu beberapa detik. Ini supaya kita update, supaya WhatsApp itu semakin, supaya tidak lemot ya, sahabatku ya. Itu makanya kita perlu update WhatsApp kita ya. Dan supaya kalau ada fitur baru-baru, kita bisa mengetahui fitur apa saja yang ada di WhatsApp sekarang ya. Jadi, akan mengupdate fitur otomatis di HP Android kita, sahabatku. Jadi, kita juga perlu yang namanya update ya. Selalu update ya. Entah itu supaya tidak lemot, supaya saat orang mengirim pesan itu bisa langsung terkirim ya. Tidak terkendala dengan lemot ya. Nah, ini setelah seperti ini, kita klik saja. Tadi sudah kita update ya. Kalau sudah kita update, tidak usah ya. Sudah kita update, sudah selesai. Kita tinggal keluar dan kita buka aplikasi WhatsApp lagi. Kita lihat versinya lagi. Terus kita klik setelan. Terus kita klik bantuan. Terus kita klik informasi. Nah, dan versi terbaru sudah bisa kita nikmati. Semoga ini membantu untuk sahabatku bagi yang membutuhkan. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas.